Saya kembar, saya tabrak motor gede, dua nanam meninggal dunia, motor gede enggak ugal-ugalan. Sungguh tragis nasib dua bocah kembar di pengandaran Jawa Barat bernama Hussan Firdaus dan Hussan Firdaus. Ia tewas ditabrak pengandaran motor gede atau Moge saat hendak menyeberang sambil berpegangan tangan di ruas Jalan Raya Banjar, Pengandaran, Kalipuncang, Sabtu 12 Maret 2022 siang. Moge yang dikendarai Agus Wandri dan Angga Permana Putra melaju kencang disebut ugal-ugalan oleh warga. Kedua bocah itu terpental sejauh 10 meter saat ditabrak motor gede. Sontak warga kaget lalu mendatangi tempat kejadian. Hasan Hussein tewas di lokasi sedangkan pengandaran motor gede sempat jatuh di parit. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Padahenang. Kini kasusnya berakhir damai. Pihak pengandaran motor menjalin perdamaian dengan pihak keluarga korban di Polsek Kalipuncang, Pengandaran, Jawa Barat, Sabtu 12 Maret 2022. Kakak korban Iwa Kartiwa, 36 tahun, mengaku ikhlas dengan musibat tersebut. Meskipun telah berdamai, Iwa tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pengurus Harley Davidson Club Indonesia, Bandung Boykel Lutfiana Syahrir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga korban. Terima kasih telah menonton!